Ini bunganya cantik-cantik ya, tapi gak tau kenapa kalau udah dibawa pulang ke rumah tuh cuma bisa bertahan 2 minggu sampai 1 bulan aja temen-temen Aku nih gak bisa ngerawat bunga kali ya Beli bagus-bagus Tapi kalau udah nyampe rumah tuh Cuma nungguin bunga yang pertama itu layu aja gitu Terus udah Hai semuanya Udah pada tau belum sih kalau sekarang lagi musim durian Sekarang di depan aku, aku lagi mau makan durian Duren dari Durian Express Delivery Kita coba ya Ini dagingnya tebal, manis, sweet Enak banget, gak ada rasa pahitnya Enak banget Dan buat temen-temen yang belinya di atas 80 dolar Itu udah bisa dapetin free delivery Asik banget kan? Dan ini untuk websitenya Disini temen-temen bisa lihat jenis-jenis duriannya apa aja Dan black gold durian ini yang tadi aku makan Rasanya mantep banget Dan di website ini juga temen-temen bisa langsung order langsung Atau juga bisa order via WhatsApp dan juga nomor telepon Nah ini nomor teleponnya Di 8116-8890 Jadi kalau mau order gampang banget kan Bisa melalui nomor telepon, WhatsApp Ataupun order langsung di websitenya Ingat ya temen-temen ini khusus delivery Dan juga hanya sampai bulan Agustus aja loh Hai semuanya Balik lagi di Corfin Channel Halo temen-temen gimana kabarnya semuanya Semoga temen-temen dimanapun berada Selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Nah hari ini sore Sekarang udah jam 6 lewat Aku lagi mau jalan santai Lagi mau olahraga gitu Tapi sekalian aku mau ke toko tanaman Aku mau beli tanaman Jadi aku arah jalan santainya tuh ke toko tanaman Jaraknya sekitar kurang lebih 2 km gitu Yaudah temen-temen Temenin aku buat jogging Oke gak jogging sih Jalan santai Masih jauh Belum keliatan apa-apa Belum keliatan ujung jalan sama sekali Kita lihat ke belakang Gak ada orang jalan Cuma adanya mobil aja sama motor Oke Gak apa-apa Tuh katanya pejalan kaki lurus Oke siap gerak Lurus katanya Eh tuh di depan sana ada orang tuh jalan kaki Satu orang Ini tuh jalannya kecil banget Jadi deket banget sama mobil nih Tuh disana mini hutan Hutan kecil gitu disana Tuh nah tempat Toko tanamannya tuh Ada di depannya Hutan kecil ini Jadi ini hutan kecil Ke depan sana gitu Nah itu tokonya Gitu Tapi kita jalannya muter Jadi kita jalannya lurus kesana Belok kanan gitu deh Kurang lebih mah kayak gitu Nah disana udah keliatan tuh jalan besarnya Akhirnya Keliatan gak Tuh ada mobil lewat tadi tuh Tuh ada mobil belok kesini Nah nanti kita belok kanan Oke ini kita belok kanan Tuh Sekarang kita belok kanan Akhirnya belok kanan juga Nah kalau udah sampe sini Gak terlalu jauh sih Menurut aku gak terlalu jauh Jauhan yang tadi jalannya Ini tuh udaranya lumayan seger nih Soalnya tadi subuh tuh hujan Terus hawanya tuh hari ini Seharian tuh mendung Anginnya juga lumayan adem Jadi enak buat jalan-jalan sore kayak gini Gak panas gitu Mataharinya tuh gak tinggi gitu Adem Jadi aku jalan-jalan sore aja Tuh ada MACD Apa kita ke MACD dulu yang adem ya Salah tempat Nih sebentar lagi kita udah sampe Sebentar ya aku agak-agak lupa Masuknya lewat mana Oke bener udah lewat sini Ayo let's go Kita lewat sini Soalnya aku baru sekali kesini Jadi aku lupa Dulu kesini itu waktu Belum Ada handsel Waktu masih Handselnya di perut kesini Wah tuh antri tuh Antri apa ya Oh MACD ya ampun Emang masih ada BTS ya Eh enggak ding BTS kan disini gak boleh beli Itu ya Gak boleh beli langsung ya Harusnya delivery Yuk kita cari jalan Buat masuk ke toko bunganya Lewat mana Nah itu dia Bener Aku gak salah jangan Ini setengah jaman lagi nih 20 menitan lagi Tokonya tutup Tuh kan aku salah jalan Aduh Nyeberang aja apa ya Gak mau ah takut Nanti jatuh Udah tokonya mau tutup Malah salah jalan Malah pake muter-muter Aduh gak apa-apa ya Let's go Kita masuk Oh harus check in dulu Ini bunganya cantik-cantik ya Tapi gak tau kenapa Kalau udah dibawa pulang ke rumah Cuma bisa bertahan Dua minggu sampai satu bulan aja Temen-temen Aku nih gak bisa ngerawat bunga kali ya Beli bagus-bagus Tapi kalau udah nyampe rumah tuh Cuma nungguin bunga yang pertama itu Layu aja gitu Terus udah Oke deh aku mau liat Tanaman-tanaman Sampai jumpa Sampai jumpa được Jumpa unserer Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai mars ini sebenernya tokonya besar tapi tanamannya cuma daerah sini aja cuma daerah sini aja sisanya tuh kayak furniture buat kebun buat taman-taman gitu Nah sebenernya aku tuh mau cari tanaman yang bisa dimakan kayak daun-daunan yang bisa dimakan bisa dimasak gitu tapi kayaknya stoknya lagi kurang di sini harusnya di posisi sana tuh di luar sana tapi sedikit banget jadi aku beli yang lain aja nih harusnya di daerah sini nih yang bisa untuk dikonsumsi nih biasanya di sini tapi lagi pada habis kayaknya stoknya tuh nih di bagian belakang sini juga tanemannya gede-gede nih tuh ini tanaman apa ya jambu mungkin ya apa belimbing sih pokoknya itu udah dibungkus-bungkusin tuh udah diplastikin tuh barangkali jatuh nah sekarang aku mau cari yang pot kecilnya aja karena aku di rumah nggak ada tanah nggak makarangan jadi dipot aja Nah aku mau beli ini nih pandan-pandan terus apalagi ya paling yang bisa dikonsumsinya yang bisa dimakannya gitu yang bisa dimasaknya pandan aja sih tuh lagi nggak full stoknya ya sisanya kayak daun-daunan aja Oke aku ambil dulu pandannya lemon balm Oke kita ambil palemnya yang ini aja taruh sini kita ambil yang lainnya paling aku belinya dua atau tiga tanaman aja buat temen-temen please di like komen dan subscribe dan jangan lupa di nyalain lonceng notifikasi dan makasih banget udah nemenin aku jalan-jalan sore hari ini salam Indonesia dari Singapura sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya